Halo guys kembali lagi di channel video kali ini aku akan betul-betul bagaimana cara untuk mengupdate PES 2017 kali ini kita akan memakai PES 2017 yang sudah terupdate ke RZ PES V3 ya teman-teman oke sebelum videonya dimulai kalian klik dulu tombol like-nya dan klik dulu tombol subscribe-nya dan tidak dobel sekitar iklan pada video ini karena untuk bekembangan channel ini ya teman-teman langsung saja kita intro dulu mameen untuk langkah yang pertama kita buka catatan dulu ya teman-teman agar tidak lupa ini akan aku buka lalu besarin seperti ini cara update PES 2017 RZ PES 2024 update V3 PES 2017 mode ya teman-teman oke disini akan aku jelaskan cara-caranya step-stepnya tapi untuk tutorial pemasangannya ada di video lainnya ya teman-teman dan untuk videonya ada di deskripsi guys karena apa? karena nanti akan dihapus oleh youtube ya teman-teman jadi maaf sekali untuk teman-teman yang sekiranya gak bisa melihat tutorial full di youtube kalian bisa cek aja tutorialnya di tiktok gue ya teman-teman oke untuk poin yang pertama yaitu kalian wajib mendownload dan menginstall ini terlebih dahulu yaitu RZ 2024 I.O nya lalu update V1 nya lalu update V2 nya ada tutorialnya yang ada di deskripsi semua ya teman-teman dan untuk isiannya apa aja update V3 nya ini ada face update, mini face update, lalu penambahan pemain baru ya teman-teman dan squad update nya dan rating update ya teman-teman dan untuk dominanya di update V3 ini yaitu timnas Indonesia nya update ya teman-teman apalagi jersey nya guys ya mantep kan dan untuk poinnya ketiga yaitu download update V3 nya ya teman-teman teman-teman untuk link downloadnya aku sertakan di deskripsi ya teman-teman jangan lupa untuk menghapus bintangnya ya dan untuk meng-apply mode nya memerlukan dp file generator jadi kalian wajib punya jika belum punya link downloadnya ada di deskripsi juga ya teman-teman oke guys untuk poin-poin nya sudah aku jelaskan dan untuk video tutorialnya jangan lupa di deskripsi ya teman-teman oke langsung saja kita masuk ke dalam game patch 2017 yang sudah terupdate ke RZ patch tahun 2023 update V3 ya teman-teman oke teman-teman kita sudah memasuki patch 2017 yang sudah terupdate ke RZ patch tahun 2024 update V3 nya ya untuk menunya aku memakai Real Madrid by King Pass kalian bisa cek aja link videonya atau link downloadnya di video sebelum ini ya teman-teman oke guys untuk tampilan utamanya seperti ini ya lalu kita mencoba menu ke edit ya teman-teman untuk cek ada pemain baru siapa saja disini kita cek player yang dulu kita cek Liga Inggris ya teman-teman untuk update squad nya kalian bisa pause video ini ya teman-teman ini akan aku scroll pelan-pelan oke sudah kita coba cek ke Luton Town guys ada pemain baru kayaknya guys Barry sama Morris ya teman-teman disini guys update lalu masuk ke MU ada Forson guys update pemain baru 19 tahun lalu kita masuk ke Aya ya teman-teman disini ada Akpom aku main baru disini guys 28 tahun dan untuk striker nya Aya baru juga ini gua ada Brobey untuk update-an ini untuk logo Liga 1 Uber ini berubah ya teman-teman disini guys dan untuk squad lineup nya ini akan aku scroll pelan-pelan kalian bisa cek sendiri ya nanti bisa di pause sendiri guys lalu kita masuk ke PSG ya teman-teman ini ada pemain baru dari Mbappé dari Perancis disini guys geladang tengah karena ada update rating dan update minifest ini akan aku coba cek di Manchester City guys untuk Erling Haaland kalian masih belum update ya untuk real face mini face nya dan untuk yang lainnya sudah update ini guys oke mantap Anderson, Akaji, Ruben Diaz, Walker, The Bruin, Rodri, Giralis, Foden, Duco dan untuk rating update nya kalian bisa cek ya teman-teman disini guys apakah ada perubahan dari sebelumnya sebelum V2 ya berarti kayaknya masih sama ya ini guys oke lanjut ke tim yang lainnya untuk selanjutnya ini ada Barcelona FC ya teman-teman untuk mini face nya update semua ini guys ada face baru dari Robert Robert Lewandowski, Joe Velik juga baru rapi nya oke lalu ada Chris Hansen disini guys oke sudah update ini pemain baru ya ini guys, Troll Romeh dapat baru mini face nya guys untuk ratingnya kalian bisa cek sendiri guys ini kayak berubah ini ada perubahan ini lebih besar dan ada pemain baru dimasukkan dengan rating yang cukup lumayan untuk selanjutnya ada Real Madrid FC disini untuk mini face nya lumayan ya teman-teman ada beberapa update-an disini guys hampir semuanya ini guys baru ya Vinicius Junior, Rodigo, Willingham dapat mini face baru alaba juga disini ada tanda panah ke bawah kanan bawah itu fitur baru ya dari update-an ini atau masuk ke apa namanya menunya ya menu dari Real Madrid saya kemarin enggak ada lah atau aku yang enggak enggak ya ini ada ratingnya yang terbarunya guys El Modric ini udah pensiun ya guys ini per per Mei ya sebelum pensiun El Modric nya nanti akan aku update yang paling terbarunya guys perlahan-lahan ya teman-teman karena sudah lama nggak buat video jadinya gini guys karena disini V3 nya ada update-an untuk tim Indonesia atau tim nas kita ya disini kalian bisa cek ya manager timnya Sintayong keren gak sekali face nya guys lalu untuk mini face nya disini keren semua ya teman-teman disini guys baru semua bener-bener real ya teman-teman disini dan untuk pemain ratingnya ini guys bisa kalian cek ya teman-teman ada reverse truck disini ada Egy Molana Fikri ini kok agak ada bercak-bercaknya ya di V3 nya mungkin untuk update-an V4 nya nanti lebih halus ini untuk face nya dan ini semua dapat real face ya mantap sekali dan untuk uniformnya guys ini yang nanti 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 ya teman-teman untuk uniform Indonesia keren sekali guys jersey baru merah putih wuh ini bercak-bercaknya guys timbul timbulnya sablonnya aku suka sekali full putih ya teman-teman disini sablon Garuda nya lalu untuk secondary ya teman-teman untuk jersey yang kedua mantap sekali guys tapi kalau perbedaan sama jersey tahun sebelumnya ada kekurangan dan ada kelebihan sih ada yang pro yang jersey tahun lama ada yang pro yang terbarunya ini tapi untuk dari segi harganya jauh beda banget udah cek-cek aku please untuk jersey yang terbarunya ini ini yang jersey ketiganya full hitam ya teman-teman disini berkerah ya teman-teman tapi yang jersey pertama dan kedua enggak berkerah ini berkerah dan untuk goalkeeper nya guys seperti ini ya teman-teman oke mantul sekali karena tadi sudah mereview sedikit ya untuk update-nya seperti apa ini kita akan coba sedikit gameplaynya ya teman-teman kita akan memakai timnas kita ya teman-teman melawan Arab Saudi ya mari kita kick off guys sama kita cek apakah berjalan smooth di update-an V3 nya ini guys let's go oke kita masuk wuh deras sekali ya teman-teman di malam hari malah hujan kita main di gelora Bung Karno guys rame sekali mau nonton kita wow face nya guys gila pori-porinya tuh kelihatan banget ya di close up nya keren sekali ini update V3 nya hai 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 ih bendera kita guys keren sekali hai 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 sayangnya musim hujan nih sorry tadi belum berbeda rubah cukup oke nih guys oke lagu kebangsaan kita ya eh kebangsaan Arab Saudi lalu kita ya boleh di skip kita skip aja ya teman-teman karena nanti semakin lama videonya sorry oke kita kick off beberapa pertama Indonesia versus Arab Saudi guys oke oke aduh terlalu deras tadi omanya guys untuk ini masih lancar ya teman-teman mantap sekali ah shoot menjir clearance aduh terlalu ceroboh guys sorry ah ah jauh sekali harusnya kebawah sini bos wey oke mantap smooth sekali guys ini wey nice ke atas ke atas dululah ah lebih dikadang keeper ya teman-teman untuk 10 menit ini aman ya oke arahan pertama oh gak ada arahan ya guys ya atau belum tak masukin tadi harusnya udah masuk ya kita coba ke replaynya ya untuk detailnya guys kasihkan main tadi wuh tentu main bos di close up nya guys keren sekali ya hopler haye Ferdinand Ferdinand Orat Witton Sulaiman Hoki Charaka guys wah pemain muda ini tinggi bongsor oke oke ya sekian dulu ya untuk review singkatnya untuk update V3 nya nanti untuk video selanjutnya akan aku update lagi ya teman-teman oke jika kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk klik like subscribe dan share ke teman-teman kalian ya teman-teman dan see you in the next video thank you